Nah dia gak pake munga, jadi nanti abis itu, jadi begitu kira-kira ceritanya. Nah sekarang pengantin masuk, Ibu Deti sama Sister Renta boleh simulasi pengantin masuk. Sesudah pengantin jalan biasa, 2, 3, dari belakang, jadi make sure pada saat pengantin masuk, balik badan ya, balik badan. Oke, anggap sudah disitu ya, anggap sudah disitu, jalan, jalan, ya, nanti disini, 2, 3, ya, sini, set, siapa kami nyerahkan? Dan seterusnya, tanggap selesai, sekarang nyanyi, 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 jalan, jalan, 1, 2, 3, walk. Ya, ayo, calon sama-sama, very good, very good, V. Nah, begitulah terakhir posisinya di panggung, sesudah selesai, semua acara sudah selesai, pengantin duluan keluar, diikuti langsung sama kalian berdua. Kalian berdua, jadi begitu jalan, sekarang jalan, jalan, walk. Jadi kalian berdua gandengan, gandengan ya, gandengan, ha-ha, ya, ya, begitu. Gandengan, nanti anak-anak keluar, ya, anak-anak cek, 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 keluar, baru kalian keluar. Satu, dua, tiga walk, keluar Gandeng, langsung digandeng tangannya Terus Sampai ke kiri boleh Kita keluar Oke Terakhir pendeta Oke, itu kira-kira kita punya Step-stepnya, baik Oke Terima kasih Kita akan persiapkan Untuk kita akan mulai Notes Pendeta nanti Jalannya jangan cepat-cepat ya pendeta Pendeta Cowok-cowok nanti Semua posisinya Sebelah pintu Sebelah kanan saya Yang cowok-cowok semua Termasuk Bible Boy, termasuk Bell Boy Sementara cewek-cewek Flower Girl Semua sebelah kiri Saya Ya Bridesmaids Sebelah kiri Eh sebelah kanan Kalian pokoknya posisinya Sebelah sini Iya semua yang Pintu sebelah kiri saya Pintu sebelah kiri saya Semua Cewek-cewek Yuk kita walk Kalian ini Kalian khusus Mana dia punya Ini Yuk kita coba walk Untuk si Dari sana Haa Dari depan Awas ya Tolong sepatu Jangan terjungkat kamu disini Nggak lucu Sudah habis Habis Ini sudah Kita akan mulai Hai dimana Apanya Oh sudah Oh enggak ada lagi Oh ya Oh oke Sorry You guys have to wing it We have no time tolerance Tolerance anymore So you just have to wing it Itu ada disitu Sudah dibakarin semua Mulai dari sisi paling luar ya Paling depan Iya kan Caca sebelah kiri Cio sebelah kanan Tapi kalian mulai Semua dari lilin Paling Paling kiri Atau paling kanan Paling Paling sini Paling Pokoknya Paling You start from the left The left The left The left The left You start from the right The right The right The right Ambil Oke Baik kita akan Segera memulai Prosesi kita Bapak Ibu sekalian Kamu di depannya Baik Baik Itu tugasnya Kak Deti Saya serahkan mic ini kepada Kak Deti Kita bisa mulai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 mulai dari mulai dari parents masuk itu sampai kepada sebelum opening prayer dong ya itu pakai Hesu playbacknya udah siap tapi mulai masuk dari sini orang tuanya akan dikirim jadi pakai aja Hesu semuanya nanti Canon itu kan buat ngantin jadi orang tuanya masuk kita masukin Hesu boleh kalau kamu mau instrumentalize oh enggak kamu instrumentalnya wonderful day-nya diterusin aja oh instrumental pas orang tua masuk sisi sudah balik sisi sudah selesai buat penghiringin si orang tua nanti kan nanti akan panggil orang tuanya tapi baik apabila masih ada tamu undangan hadirin yang akan mengikuti prosesi jika masih berada di luar ruangan maka kami persilahkan untuk segera masuk karena kita akan segera memulai acara kami juga mengingatkan kepada para tamu dan hadirin yang hadir untuk boleh menonaktifkan atau silent telepon genggamnya agar seluruh rangkaian acara bisa berjalan dengan hikmat baik selamat pagi kepada para hadirin undangan tamu yang kami hormati terima kasih pagi hari ini kita sudah boleh berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk boleh menyaksikan acara pemberkatan pernikahan saudari Vivi dokter Levina Afisa dengan saudara insinyur Ronald Bessy saya Detisi Manjuntak yang akan menjadi pemandu acara sepanjang pemberkatan ini kita akan segera mulai untuk lagu pembukaan yang pertama kami mengundang saudara Sisi untuk membawakan lagu buka terima kasih 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 Hari bahagia dalam hidupku Berjalan bersamamu Yesus Tuhanku Sebab kau sertaku Selalu sertaku Sepanjang hidupku Bahagia selalu sertaku Sebab kau sertaku Selalu sertaku Sepanjang hidupku Bahagia selalu sertaku Selalu sertaku For He will be there For He will be there Every moment to share On this wonderful day He has made On this wonderful day Wonderful day Wonderful day He has made Kami akan mengundang Elder Agus Sitinjak Untuk doa buka Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Agus Sitinjak Untuk memulai acara dengan doa buka Saya undang untuk kita boleh sama-sama berdiri Kita sama-sama berdoa Alah Bapak yang bersemayam di dalam kerajaan surga Halik pencipta langit dan bumi Kami datang hari ini Suju syukur kehadiratmu Karena kesehatan yang kau berikan dalam jiwa dan tubuh kami Kami mempersembahkan kepada engkau Tuhan pada saat ini Pernikahan kudus Yang akan segera dilaksanakan Tuhan Kiranya engkau memberkati Proses ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya Dan ini menjadi suatu persembahan Kepujian dan kemudian bagi namamu semata Biarlah Tuhan Seluruh tamu dan bahkan Anggota-anggota yang dalam perjalanan juga Tuhan sertai Biarlah menjadi saksi buat kami semua Betapa kami turut berbahagia Atas pesta pernikahan yang akan Segera dilaksanakan Engkau memberkati Tuhan Keluarga besar Keluarga besar Yang telah Mempersiapkan pesta ini Tuhan Biarlah Rangkaian ini menjadi rangkaian sukacita Bukan hanya buat keluarga besar Namun buat seluruh handai taulan Dan di atas segalanya menjadi Kesukaan bagi engkau ya Tuhan yang ada di surga Terpuji dimulai kalah namamu Terima kasih atas pengampunanmu Akan segala dosa kami Kami berdoa Di dalam namamu Yesus Kristus Yang adalah Juru Selamat Manusia Amin Baik Hadirin di persilahkan duduk Kita akan segera memulai prosesi pemberkatan Akan segera masuk ke dalam ruangan Pastur yang akan memberkati Beserta dengan pengantin pria Dan para pengiring Ibadah pemberkatan pada pagi hari ini Akan dipimpin oleh Pastur Aha Marbun Jangan bergeran Jangan LOTU Diikuti dengan pengantin pria Insinyur Ronald Bessie Sarjana Teknik Turut mengiring dan mendampingi pengantin pria Adalah basement Robert Bessie Segera masuk ke dalam ruangan Bible Boy Christopher Hermawan Selamat menikmati Yang akan kembali masuk ke dalam ruangan Adalah Bell Boy Adik Umbu dan Gavriel Para Bridesmaid dan Grumen juga akan segera memasuki ruangan Pasangan yang pertama akan hadir Bridesmaid dan Grumen Sisi dan Dimas Bessie Saya ulang Pelangi dan Kristian Pelangi dan Kristian Selamat menikmati Selamat menikmati Yang kedua Pasangan Bridesmaid dan Grumen Sisi dan Dimas Bessie Yang akan mengikuti langkah yang ketiga Pasangan Bridesmaid dan Grumen Menikmati Monika dan Michael Bridesmaid dan Grumen yang terakhir Alvira dan Jesaya Alvira dan Jesaya Adik Brigitta Eleanor Bersama-sama dengan Bridal Flower kita Pagi hari ini Adik Sunshine Silo Baik Bapak Ibu sekalian Kita akan segera menyambut Maid of Honor Dr. Grace Eka P-M-A-R-S Bersama-sama Akan segera memasuki ruangan Candle Lighter Adik Marsha dan Chio Akan segera memasuki ruangan 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 Adik Magdalena dan Tania akan memasuki ruangan. Baik Bapak Ibu, Flower Girls. Sedang mempersiapkan jalan masuk pengantin. Terima kasih telah menonton! 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 Mempelai pria Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! 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 terima kasih telah 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 menonton! Keluarga di Taman Eden Dan Allah yang sama kuat Sebagai sumber kebahagiaan Ketika engkau menjelma menjadi manusia Datang ke pernikahan di kanan Saat ini Allah Datanglah ke tempat ini Untuk memberikan berkat pernikahan Kepada anak-anak kami yang kami cintai Ronald Bessie Dan Levina Nainggolan Dihadapan Tuhan akan Dipersatukan, dikukuhkan keluarga mereka Tolonglah mereka Tuhan Agar mereka boleh memenuhi cintamu Yang sejati dalam keluarga mereka Menghormati satu sama lain Dan terima kasih kepada kedua orang tua Keluarga Bapak dan Ibu Nainggolan Keluarga Bapak dan Ibu Bessie Yang menerahkan dan memercayakan anak mereka Saat ini Dipersatukan dalam bahat pernikahan Berkati mereka Tuhan Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka Sebagai orang tua Yang tidak pernah Tidur menanti berita yang baik Dari keluarga anak mereka yang dipersatukan Di dalam Tuhan Tetapi biarlah kiranya Tuhan Menjadi pengemudi Bahtera keluarga mereka Agar keluarga ini selamat Sampai engkau datang Pada kedatangan Tuhan yang kedua kali Atau sampai maut memisahkan mereka Terima kasih Bapak yang baik Atas kemurahanmu saja Kami sanggup berdiri di tempat ini Untuk menyaksikan mereka Kelak berbahagia Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Terima kasih sudah Dengan setia Mengikuti upacara Pernikahan yang kudus Pada saat ini Levina Engkau sangat cantik Pagi hari ini Ronald Memang dari sononya Kau dilahirkan ganteng Dan saya menemukan pasangan yang Ganteng Dan cantik Pada pagi hari ini Saya puji Tuhan Untuk itu saudara sekalian Tapi mohon maaf ya Beginilah tinggi saya Yang diberikan Tuhan Tidak seperti pendeta Daimbani Gagah Kumisan Saya biasa saja Tapi kita Mari sama-sama menyerahkan Hidup kita Ketangan Tuhan Santai ya Bapak Ibu Menyegarkan kiranya Hari-hari seperti ini Saya cerita dulu Saya mau tanya Pak Nenggolan Dan Ibu Nenggolan Dan Bapak Fisi Dan Ibu Dan saudara sekalian Kalau saya tanya Satu pertanyaan Siapakah yang mengingat Kotbah pernikahan Pada saat Anda Dilikahkan Penelitian Menjawab Nobody Recite Edit Tidak seorang pun Sanggup Mengingatnya Sudah ratusan orang juga Ronald saya berkati Foto-foto Pak Pendeta Katanya foto Sampai sekarang Tidak satu pun Yang memberikan foto itu Kepada saya Luar biasa ini Pengantin Lupa sama pendetanya Pada saya sudah berkati mereka Mudah-mudahan Foto kita nanti Kasihlah ya Lumayan lah Saya sudah pensiun Baru pernah ada Yang memberikan foto Saya bersama Dengan Pasangan Yang saya berkati Gimana pendeta tambunan Dikasih enggak Ada yang kasih Berbahagilah pendeta tambunan Bapak Ibu Jindikan saya Bicara dulu Dengan mereka ini Berdua Saya Mohon maaf Kepada Bapak Ibu Tapi Dengarkanlah Dalam keterbatasan saya Untuk Memimpin Upacara Pernikahan kalian Saya mau Sampaikan pagi hari ini Kepada Ronald Dan Levina Ayat Ayat Yang berkaitan Dengan rumah tangga kalian Dari latar belakang Agama apapun Yang hadir saat ini Dalam versi yang berbeda Tapi dengan tujuan yang sama Inilah rancangan ilahi Kepada keluarga Ingat kejadian 2 Ayat 21 Sampai 22 Saja dulu yang kalian ingat Dalam kehidupan Berumah tangga Nanti saya kasih tahu Mengapa Tuhan Alkitab Menyatakan hal itu Dari kemarin kita Hari Jumat Berdiskusi Dua jam Pendeta Dembani Saya telusuri Dan saya ramu Kotbah Pernikahan Khusus bagi mereka Setelah saya Dua jam Lebih Berbicara dengan mereka Kejadian 2 21 Sampai 22 Berkata Lalu Tuhan Allah Membuat manusia itu Tidur nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah Mengambil Salah satu rusuk Daripadanya Lalu menutup Tempat itu Dengan daging Dan dari rusuk Yang diambil Tuhan Allah Dari manusia Atau lelaki itu Lalu dibawa Dibangunnya lah Seorang wanita Dan dibawanya Kepada Manusia Atau lelaki-laki Ayat 28 Indah Allah Memberkati mereka Lalu Allah Berfirman Kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah Banyak Penuhilah Bumi Dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas Ikan-ikan di laut Dan burung Burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap Di bumi Satu-satunya Pernikahan yang tidak punya Orang tua Yang tidak punya mertua Adalah Keluarga Adam Dan hawa Sayangnya Ronald Dan Levina Hari ini Dipersatukan kalian Punya orang tua Dan punya mertua Dan pagi hari ini Ketika kalian dipersatukan Dalam batra Pernikahan yang kudus Maka Kalian punya Tanggung jawab Tambahan Siapa suruh Ronald Menikah Dengan wanita Jadi dengan demikian Keluarga Sekarang Ikut serta Bapak Dan Ibu Nenggolan Levina juga Keluarga Sekarang Lihat Bapak Dan Ibu Besi Bisa terima Bisa Karena kalian bukan Adam Bukan Hawa Ada lima prinsip Rumah tangga Yang tersirat Dalam ayat ini Prinsip yang pertama Allah lah Yang merencanakan Menginisiasi Dan mendesain Rumah tangga Bukan manusia Jadi ketika kalian Berumah tangga Itu artinya Desain dari Tuhan Rancangan ilahi Jadi jangan bermain-main Yang aneh-aneh Karena Allah merindukan Bahwa kasih Tuhan Kalian Demonstrasikan Dalam keluarga Suami dan istri Dengan anak Dengan orang tua Dengan mertua Dengan saudara Dengan teman Dengan sejabat Dengan siapapun Bisa terima ya Rona dan Levina Bukan Anda Yang mendesain ini Jangan sok pintar Maaf kata Sorry to say Tuhan yang mendesain Kita meneruskan Desain tersebut Dengan penuh hormat Kepada Tuhan Prinsip yang kedua Maka Tuhan memberikan Sepuluh hukum Allah Menjadi dasar Dan tanggung jawab Kalian Dasar kasih sayang Maksudnya Di dalam prinsip Sepuluh hukum Tuhan itu Ada dua Cinta yang besar Di sana Cinta kepada Allah Dan cinta kepada Sesama Kalian sudah tahu itu Dari Pemberian Primerital Counseling Dari pendeta Daimbani Saya tidak perlu Sampaikan disini Maka Belajarlah Taat Kepada Tuhan Anda sekarang Memasuki Kalian berdua Memasuki Batra Keluarga Dimana ini Juga adalah Sebuah sekolah Yang tidak pernah Berakhir Untuk apa Untuk belajar Mencintai Dan mendemonstrasikan Cinta yang sesungguhnya Tahun depan Bulan Februari Saya ini Akan Mendapatkan Empat puluh tahun Pernikahan Belum seberapa Dengan sosudara Barangkali Baru Tiga puluh Sembilan Tahun Menikah Tapi saya Selalu Memberikan Sukacita Kepada Istri saya Dan saya Berdua Semoga Istriku ini Tetap Cantik Dan You find it That she is now Still beautiful Right Am I right Ya Karena kami Mencoba Belajar Satu sama lain Dan saya Belum tamat Ronald Sebagai kepala Keluarga Adakah Di dalam Keluarga kami Masalah Ada Banyak Segunung Sedaratan Selaut Ada Sekalipun Saya pendeta Sudara Apalagi You bukan Pendeta Jangan Harap Kalau Bukan Kamu Mendesain Keluargamu Ini Mendesain Wanita Ini Istrimu Sekarang Menjadi Tetap Cantik Ceria Belum Berapa Tahun Kalau Orang Menadu Bilang Sota Beng Ini Leher Pelihara Dia Saya Memang Ijinkan Pak Pendeta Tambunan Isi Saya Ke Salon Ap Pelihara Badan Dan Saya Minta Ijin Kepada Isi Saya Ke Salon Hari Jumat Kemarin Sebelum Kita Bertemu Jadi Kalau Saya Sedikit Bersih Muka Saya Emang Saya Ke Salon Saudara Kita Harus Menjaga Diri Kita Untuk Tetap Ganteng Di Hadapan Istri Kita Jangan Terlalu Gomrot Tumbuh Kemana Mana Di Badan Saya Tidak Mau Coba Apapun Tidak Tapi Style Saya Adalah Style Istri Saya Dan Style Istri Saya Sekarang Itu Adalah Kebutuhan Saya Saya Mau Pasangan Saya Tetap Cantik Sampai Tua Aku Mau Melihat Keriputan Demi Keriputan Dalam Diri Istri Saya Dan Itu Adalah Yang Saya Nantikan Dan Di Dalam Cinta Kasih Yang Ketiga Prinsip Yang Ketiga Renak Alkitab Menandaskan Dalam Efesus 5 25 Hai Hai suami Kasihilah Istrimu Sebagaimana Krisus Telah Mengasih Jemaat Dan Ini penting Menyerahkan Dirinya Bagi Jemaat Serahkan Dirimu Berkorban Bagi Istrimu Tetapi Dengan Bukan Kekasaran Bukan Dengan Self Centered Tapi Dengan Kebahagiaan Berdua Maaf Saya Kan Tersinggung Siapapun Kalian Berdua Yang Memulai Penganian Dalam Rumah Tangga Saya Akan Datang Menjadi Hakim Diantara Kalian Berdua Siap Kalau Orang Tua Mungkin Malu Malu Saya Malu Malu Kenapa Minta Saya Menjadi Seorang Pemandu Pacara ini Dan Memberikan Berkat Tuhan Kepada Kalian Boleh ya Ronald ya Benar Ah Belum Didengar oleh Audiens Kamu Siap Gak Untuk Mencintai Dia Dan Mengorbankan Dirimu Untuk Levina Siap Gilirannya Gilirannya Si Levina Sekarang Kembali Dalam Pendaratan Firman Desain Dari Rasul Paulus Efesus Pasal 5 22-23 Hai istri Tunduklah Kepada Suamimu Seperti Kepada Tuhan Bukan Tunduk Tunduk Begini Kalau Datang Suami Bukan Bukan Tunduk Kenapa Karena Dia sudah Menyerahkan Segalanya Untukmu Jadi Dikau Wajib Tunduk Kepada Dia Karena Kau Akan Memandang Ronald Adalah Manifestasi Yesus Dalam Dirinya Yang Mencintaimu Sepenuh Hati Dan Sekarang Dia sudah Mulai Cinta Itu Kau Harus Tunduk Kepadanya Dan Ibu Nenggulan Terima Itu Siap Levina Siap Pendeta Baik Tidak Saya Saja Yang Mendengar Satu Lagi Kalian Berdua Tadi Ronald Tadi Levina Untuk Kalian Berdua Bukan Saya Yang Bilang Tapi Firman Tuhan Yang Om Jangan Marah Kepada Saya Tapi Saya Harus Tegaskan Hari Ini Kepada Kalian Berdua Ini Ada Wanita Boleh Dibu Jawab Apa Baca Ini Malayaki 2 Ayat 16 Sebab Aku Membenci Perceraian Firman Tuhan Allah Israel Juga Orang Yang Menutupi Pakainnya Dengan Kekerasan Firman Tuhan Semesta Alam Maka Jagalah Dirimu Dan Janganlah Berhianat Siapa Pacarmu Dimana Suamimu Kenapa Enggak Bawa Untuk Kamu Juga Ayat Ini Walaupun Hanya Dengar Saat Ini Untuk Ronak Dan Levina Dimana Kalian Berdua Kapan Kalian Bercerai Hah Gak Gak Mau Kan Saya Gak Setiap Peluang Tapi Alkitab Larang Gak Ada Jangan Pernah Jangan Pernah Mari Sudara Kita Saksikan Mereka Kita Saksikan Mereka Untuk Menyatakan Vaus Atau Janji Nikah Mereka Yang Kudus Boleh Baca Saya Minta Kesediaan Ronak Yang Pertama Sambil Salaman Sunshine Dimana Sunny Hari ini 10 Maret 2024 Levina Fisa Nenggolan Aku Melihat Dua Berkat Terintah Yang Diberikan Tuhan Cintamu Dan Sunshine Mulai saat ini Aku Ronald Menjadikan 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 Kamu Levina Avisa Nainggolan Sebagai Istriku Aku Berjanji Mengasihimu Mencintaimu Sepenuh Hatiku Dalam Terang Dan Gelapnya Hidup Aku Berjanji Selalu Mencari Tanganmu Mengegamnya Dan Mengandengmu Melalui Semua Yang Diberikan Hidup Untuk Kita Aku Berjanji Bersuka Cita Dalam Suka Citamu Mendukungmu Dalam Kuatmu Melindungimu Dan Merawatmu Dalam Lemahmu Bersamamu Aku Mencintai Hidup Yang Diberikan Tuhan Selamanya Hingga Maut Memisahkan Kita Dan Sunshine Aku Bekati Menerima Kamu Sebagai Anakku Sendiri Aku Janji Jadi Papa Buat Kamu Menyayangmu Merawatmu Membimbing Dan Membesarkanmu Di bawah Semesta Inilah Janjiku Mulai Saat Ini 10 Maret 2024 Saya Levina Avisa Menerima Kamu Ronald Besi Sebagai Suamiku Aku Akan Mencintaimu Sepenuhnya Tanpa Syarat Aku Mau Hidup Di Kehangatan Dan Kelembutan Hatimu Yang Aku Sebut Rumah Untukku Dan Anakku Sunshine Aku Berjanji Untuk Selalu Mengasihimu Menyayangimu Menyayangimu Menghormatimu Dalam situasi Dan kondisi Apapun Aku berjanji Untuk membantumu Mencintai hidup Lagi Menggenggamu Dengan lembut Dan penuh Kesabaran Mendukung Semua hal Yang ingin Kamu lakukan Dalam hidup ini Karena itulah Yang kita butuhkan Untuk selamanya Dengan bimbingan Tuhan Sampai maut Memisahkan Di bawah Payung alam Semesta ini Inilah Janjiku Ronald Levina Dan Sunshine Pak Pendeta Memiliki Alkitab Yang baru Tapi Baru saja Saya buka Tadi Firman Tuhan Untuk kalian Saya serahkan Alkitab ini Menjadi dasar Keimanan kalian Sekalipun Kalian punya Alkitab Tapi Kalau ada Persoalan Ingatlah Allah Ingatlah Firman Tuhan Ini Dan Ingatlah Janjimu Di mimbar Ini Yang saya Sebagai Amba Tuhan Menyaksikan Sunshine Kipit Saudara Sekalian Kita berbahagia Hari ini Menyaksikan Ronald Menyampaikan Janji Janji Pernikahan Yang Kudus Demikian Juga Levina Afisa Nenggolan Menyatakan Cintanya Yang Tulus Dan Janjinya Yang Kudus Di hadapan Tuhan Maka Maka Saya Sebagai Hamba Tuhan Pendeta Gerija Masyarakat Penarik Ketujuh Dan Dibawah Kuasa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Menyatakan Bahwa Ronald Dan Levina Sejak Saat Ini Sampai Seterusnya Adalah Suami Istri Yang Sah Maka Seperti Sabda Tuhan Yang Kokoh Apa Yang Dipersatukan Oleh Allah Desain Allah Saat Ini Di Tempat Yang Kudus Ini Karena Kita Meminta Tuhan Hadir Maka Tempat Ini Kudus Jangan Seorang Manusia Menceraikan Kalian Memisahkan Kalian Sudah Sudara Saya Akan Berdua Khusus Untuk Ronald Besi Dan Levina Avisa Di Tempat Ini Bersama Dengan Sansain Berlutut Kita Memohon Kasih Karunia Tuhan Meminta Berkat Dan Meminta Perlindungan Tuhan Dalam Hidup Kalian Berkeluar Kita Perlutut Merendahkan Diri Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Meminta Kekuatan Itu Dan Sudara Tinggal Duduk Dan Kalau Sudara Ingin Pegang Tangan Pasangan Suami Istri Untuk Mengingatkan Kembali Betapa Tuhan Memberkati Kalian Berdua Boleh Juga Sambil Berpegangan Tangan Kita Perlu Bapak di sorga Saat Ini Tuhan Tuhan Ronald Besi Dan Levina Afisa Nenggolan Datang Kehadapanmu Meminta Restu Dari Tuhan Memohon Berkat Pernikahan Di Dalam Keluarga Mereka Tuhan Berikanlah Kedamaian Sentiasa Di Dalam Keluarga Ini Berikanlah Tuhan Sukacita Akal Budi Marifat Dari Sorga Agar Mereka Ini Mempunyai Keakinan Besar Kepada Tuhan Dan Meminta Engkau Menjadi Nakoda Bahtera Keluarga Mereka Agar Amanlah Keluarga Ini Sekalipun Banyak Guncangan Penggodaan Di Kiri Kanan Mereka Ikut Juga Serta Anak Kami Sansain Berlutut Di Samping Mamanya Dan Sudah Diterima Oleh Ronald Besi Menjadi Putrinya Sendiri Anaknya Sendiri Tuhan Izinkan Anak Ini Mendapatkan Berkat Yang Kudus Melalui Maminya Dan Bapaknya Saat Ini Tuhan Memberikan Kepemimpinan Yang Baik Kepemimpinan Berumah Tangga Bagi Ronald Besi Agar Dia Menjadi Seorang Pengendali Yang Baik Pengendali Yang Benar Pengendali Bersarkan Kasih Sayang Tuhan Dalam Keluarga Mereka Yang Baru Ini Juga Kepada Buru Kami Levina Avisa Nenggolan Berikanlah Tuhan Kelembutan Bagi Dia Berikanlah Tuhan Sukacita Bagi Dia Hati yang selalu Senang di pagi hari Dan malam hari Sekalipun Dia capek Tuhan Sebagai seorang dokter Dia Tetap Sanggup Untuk Memberikan Cinta Kepada Suaminya Dan Mereka Berdua Ini Akan Sanggup Juga Memberikan Kasih Sayang Tuhan Kepada Orang Tua Mereka Dan Kepada Mertua Mereka Sekarang Mereka Tuhan Bukan Lagi Dua Bukan Lagi Berbeda Tetapi Satu Dan Sama-sama Untuk Mengarungi Bahtera Keluarga Mereka Hanya Dengan Pertolongan Mu Ya Bapak Kami boleh Hidup Kamu boleh Kuat Untuk Menghadapi Rintangan Rintangan Yang Mungkin Bisa Terjadi Di Depan Hari Bapak Di Sorga Berkati Juga Bapak Dan Ibu Nenggolan Bapak Dan Ibu Besi Yang Sudah Menyerahkan Dan Mempercayakan Anak Mereka Di Adapan Tuhan Saat Ini Untuk Diberkati Dan Dikukukan Dalam Pernikahan Urapi Mereka Sebagai Orang Tua Jaga Dan Pelihara Mereka Berikan Kesembuhan Tuhan Secara Husn Untuk Ibu Besi Agar Dia Boleh Pulih Kembali Di Dalam Pemikiran Manusia Tidak Ada Mustahil Tapi Bagimu Ada Juga Keluar Biasaan Yang Muncul Kesembuhan Yang Muncul Dari Tangan Tuhan Sendiri Tuhan Peliharakan Lah Bahtera Keluarga Mereka Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Kiranya Tuhan Memberkati Dan Melindungimu Kiranya Tuhan Senantiasa Menghadapkan Sinar Wajahnya Yang Kudus Siang Dan Malam Dalam Keluargamu Dan Memberikan Engkau Damai Sejahtera Dan Engkau Akan Berdamai Dalam Hidupmu Dalam Pasanganmu Dalam Berkeluarga Kiranya Wajah Tuhan Menyinari Keluargamu Siang Dan Malam Dan Engkau Tetap Selamat Dalam Mengarungi Hidup Keluargamu Dan Memberikan Engkau Kasih Karunia Kiranya Kasih Yesus Itu Menjadi Kasih Kalian Berdua Kiranya Menjadi Roh Kudus Penopang Hidupmu Pengendali Hidupmu Dalam Berkeluarga Kiranya Persekutuan Kalian Saat Ini Sampai Selama Namanya Adalah Persekutuan Yang Indah Dalam Roh Yang Benar Yang Membawa Engkau Sampai Kebahagiaan Yang Kalian Perjuangkan Dan Kalian Dapatkan Di Masa-masa Yang Kandatang Terima kasih Tuhan Karena Jawaban Dua kami Ini Saat Ini Bukalah Hatimu Terimalah Kami Terimalah Ronald Dan Afisa Dan Juga Anak Mereka Putri Mereka Yang Cantik Saat Ini Sansai Terimalah Mereka Tuhan Sebagai Satu Keluarga Yang Baru Yang Indah Di Adapan Tuhan Dalam Nama Tuhan Tuhan Kami Berdoa Dan Meminta Memohon Padamu Saat Ini Amin Tuhan 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan tugas selamat menikmati pesan selamat menikmati 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 Silahkan kembali Boleh saling menghadap Keluarga ini Saudara sekalian Saya juga Saya lihat walaupun tertutup wajahnya Cantik ini kan Levina Ya kan Ya gak Ronald Sekarang lebih cantik lagi Kalau yang menutupi wajahnya itu Ya tapi gini ya Setelah ini Ronald boleh cium dia Dengan dasar adat ketimuran Silahkan Bagaimana kamu dengan lembut Jangan kasar Tunggu dulu Lepaskan dulu tanganmu Kamu balik ke sana Ke belakang Levina Enggak kamu putar balik dulu Enggak kamu putar balik dulu Udah beres enggak Enggak udah beres enggak dia Udah Udah rapi Nanti kalau Levina berangkat Periksa dulu pakaiannya ya Jangan sampai ada yang terbuka Jangan sampai ada yang terbuka di belakang Begitu ya Hah Ya Capek Siap ya Siap Begitu caranya Hal-hal yang kecil Kalau ada yang terlipat Pakainya demikian juga Levina Perikirlah Ya kan Boleh cium dia Tapi dengan adat ketimuran ya Baik Terima kasih Tuhan berkati Sampai situ dulu lah ya Ah Oke Baik 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 Boleh menghadap audiens Ya Putar barangkali boleh di cross Supaya Ronald Berada di sebelah kanan Levina Sebagai pelindung Dan penguat dalam hidupnya Saudara sekalian Sebelum saya serahkan ke Ke protokol Bagaimana saudara Dengan kedua Pasangan ini Serasi Ya Bumar bun Kami keluarga peneta marbun Saya sebagai hamba Tuhan Saat ini Dengan berbahagia Mengumumkan kepada Saudara Bahkan kepada seluruh dunia Bahwa ini adalah Saat ini Sudah lahir keluarga yang baru Keluarga Tuhan Dan nyonya Ronald Levina Besi Boleh tepuk tangan Ganteng Dan cantik ya Bumar bunya Cantik gak Saudara cantik gak Isis saya Soma 20 tahun Saudara Kami menikah Iya kan Terima kasih ya Bumar bunya Oke Silahkan Baik Kita akan memasuki Proses yang berikutnya Yaitu penanda tanganan Sertifikat pernikahan Untuk itu Kami akan mengundang Saksi-saksi Dari kedua Mempelai Saksi dari Mempelai pria Adalah Bapak Herman Hermawan Hadir Baik Saksi dari Mempelai wanita Adalah Bapak David Tambunan Apakah sudah Siap Sambil dipersiapkan Tempat Meja Untuk penanda tanganan Saya mau tanya Isinya apa Yang tanda tangan Boleh gak dibaca Sama mereka Saya rasa boleh Boleh ya Boleh Soalnya kan nanti Mereka 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 yang Tanda tangan Kita tidak tahu Apa yang tanda tangan Siapa tahu ada Rahasia Di antara mereka Ya kan ya Silahkan baca dulu Dibaca Dipastikan Siapa tahu Ada typo Namanya beda Ketukar Siapa tahu Orang lain itu Pastikan bahwa Itu adalah Orang yang benar Pasangan yang benar Di hadapan Tuhan Dan di hadapan Orang tua Dan saudara Yang menunjukkan Cintanya hadir Saat ini Baca dulu Sebelum tanda tangan Bacalah Isinya adalah Surat Pemberkatan nikah Dengan ini Menerangkan bahwa Nama Ronald Bessy Tempat tanggal lahir Jakarta 17 Januari 1976 Sebagai mempelai pria Dan Nama Levina Afisa Tempat tanggal lahir Jakarta 28 September 1986 Sebagai mempelai Wanita Telah menerima Doa pernikahan Di Pine Garden Mason Pine Hotel Jalan Parayangan Raya Kilometer 18 Kota Baru Parayangan Pada Larang Bandung Pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 Oleh Bapak Pendeta Marbun Karena itu Apa yang Telah Dipersatukan Allah Tidak boleh Diceraikan Manusia Matthew 19 Ayat 6 Oleh Bapak Pendeta Dokter Marbun Alex H. Marbun Yang mendoakan Terima kasih Saksinya adalah Bapak David Tambunan Dari mempelai Wanita Dan Bapak Herman Hermawan Dari mempelai Priya Lengkap semua Tidak ada yang Salah di situ Tolong pandu mereka Untuk tanda tangan Di sebelah mana Jangan-jangan Nanti tanda tangan Priya Tanda tangan Di wanita Yang mana Coba Siapa yang pandu Pastor Daimbani Maybe Oke Yuk Tanda tangan 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 Baru sekarang Saya ya Ada tanda tangan Saya kan Ada space Terusnya Bu Baik Ronald dan Levina Punya gereja Gereja mana Siapa yang paling Tertinggi Di gereja Maun Karmel Pendeta Dembani Datang bertanggung jawab Memberikan stempel Gereja di sini Ibu apanya Ah Sekretar Jumaat Luar biasa Terima kasih Baik Baik terima kasih Jelas capnya ya Kena foto mereka Kasihlah ke mereka Supaya mereka tunjukkan Kepada Hadirin Dan fotolah Dan kami Sebagai saksi juga Dan pendeta Sahabatku pendeta Dembani Temanilah saya Terima kasih pendeta Dia yang memberikan Konseling peranika Sudah beres mereka ini Pokoknya Eh sebentar Oh mau foto dulu boleh Dipinggirkan sebentar Sabar ya protokol ya Oh ya siapa pendeta Enggak nanti Supaya ada Ini ada pengesahan Dari negara juga Jadi dari pendeta Dari gereja Dan juga dari negara Baik terima kasih Untuk saksi-saksi Tetap hadir Mohon maaf Saksi tetap hadir Ada Dari catatan sipil Juga akan Menandatangani Untuk dari Bagian catatan sipil Silahkan Mejanya boleh Dikembalikan lagi Jadi ini semuanya sah Pak Oskar Dari catatan sipil Akan membawakan dokumen Untuk ditandatangani Oleh kedua Mempelai Dan juga saksi-saksi Dari catatan sipil Selamat pagi Salam buat kita semua Terima kasih Kita ucapkan kepada Bapak di sorga Kita dapat berkumpul Dalam diri Dalam diri Dan suasana Berbahagia Dalam rangka Mengikuti Pemberikatan Hika Saudara Ronald Besti Dengan Levina Pisa Sebelumnya Saya lebih Belum Saya menyampaikan Selamat Atas Pemberikatan Saudara Yang Saudara Terima Dari gereja Masjid Akpen Hari ketujuh Uni Indonesia Kusantarat Sehubungan dengan Permohonan Saudara Dari Werfers tersebut Telah dipelajarin Sehingga Di hari ini Kita dapat Melaksanakannya Perlu Saya sampaikan Kepada 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 Tujuan Pencetan Spil Mengesahkan Perkawinan Secara Hukum Ya Dasar Hukumnya Itu Undang Perkawinan Tahun 1974 Semuanya Itu Berdasarkan Undang Undang Ya Saudara Menikah Pada Hari Ini Tanggal 10 Maret 2024 Yang Menikahkan Saudara Pendeta Dokter Alex Marbon Ya Itu Aja Dasar Dasarnya Sudah Sebelum Penandatangan Ada Perlu Pertanyaan Tidak Tidak Ada Yang Perlu Saya sampaikan Ronald Besti Sudah Pernah Menikah Ini Ya Levina Juga Sudah Pernah Menikah Seada Serai Hidup Dengan Serai Mati Ya Jadi Tidak Ada Kendala Untuk Melangsungkan Perkawinan Saudara Betul Ya Kalian Lebih Sini Mudah Saksinya David Tambunan Dengan Hermawan Bajah 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 Mimikah Bajah Bajah INTAK Terima kasih. Terima kasih sejak tanggal 10 Maret tahun 2024, Perkawanan Ronald Besti dengan Levina Fisak, Perkawanan Saudara Sah menurut Hukum Perundang Perkawanan di negara kita. Secara beribadis, secara kini harus menyampaikan, Selamat menunggu peruk baru, rukun-rukun keluarga, Sehat-sehat, panjang umur, banyak rezeki, Punya anak cukup 12 orang. Terima kasih. 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 I'm so sure of anything in the light Oh, I wonder what God was thinking When He created you I wonder if He knew everything God would need Because He made all my dreams come true When God made you He must have been thinking about me When God made you You must be thinking about me Setelah sah dihadapan Tuhan, dihadapan gereja, dan dihadapan negara Maka kedua mempelai akan meminta doa restu dari kedua orang tua Untuk mengangruingi batra hidup yang baru Di dalam doamu Kau sebut namaku Di dalam haramku Kau sebut namaku Di dalam segala hal Kedua memperlaik akan meminta restu Dari Bapak Nainggolan dan Ibu Yulia Sebagai orang tua dan mertua Tak dapat ku bahas Cintamu ayahku Tak akan kuah sehat Kuahmu Aku lanjut umurmu di bumi Terima kasih Terima kasih ayah dan ibu Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih Sunshine, lagu yang indah sekali, mengantar Papa dan Mama ya, untuk minta restu kepada Opung, Opung Doli, Opung Buru, Oma dan Opa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami cintai, izinkan saya untuk memperkenalkan sekali lagi, kedua mempelai yang telah sah di hadapan gereja, jemaat, di hadapan Tuhan dan di hadapan negara. Perkenalkan, Bapak dan Nyonya, Ronald Bessie, bersama dengan Sunshine. Apakah mau diambil foto? Sudah? Ya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, untuk itu kita akan doa tutup yang akan dibawakan oleh Pastor J.H. Tambunan. Kami persilahkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh hadirin. Pada hari ini kita bersuka cita, berbahagia, melihat satu keluarga yang baru. Semoga keluarga ini menjadi sekeluarga yang berbahagia, sekina di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, kami undang hadirin untuk berdiri. Maha besar, Allah kami, Allah yang kami puji, kami sembah, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah yang sudah mendirikan rumah tangga yang pertama di Taman Eden. Dan Allah yang sama juga, yang membentuk rumah tangga pada hari yang berbahagia ini. melalui hamba Tuhan, pendeta Ahamarbun, yang Tuhan telah urapi, menyalurkan berkat bagi keluarga, Insinyur Ronad Besi, bersama dengan Dr. Levina Hafisanenggolan. Bapak di surga, sungguh hati kami, bersuka cita di dalam Tuhan. Melihat keluarga yang baru, yang sudah mendapatkan pemberkatan pernikahan yang kudus. Kami berdoa kepada Tuhan, semoga Allah Bapak yang di surga, dan rohul kudusmu dan malaikatmu, menuntun, memberkati, melindungi keluarga Ronad Besi bersama dengan istri. Dalam perjalanan kehidupan mereka, mengarungi rumah tangga yang berbahagia ini. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau juga menjaga memelihara dari segalaan pencobaan iblis setan yang mengganggu rumah tangga ini. Sehingga rumah tangga yang baru ini ya Bapak, boleh tetap kukuh, teguh, memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan, se-ia sekata, dan mereka juga ya Tuhan, hanya kematian yang memisahkan mereka. Dan kami rindu ya Tuhan, rumah tangga ini bukan hanya berdiri di hadapan kami, di dunia ini, tetapi sampai masuk di dalam pekerjaan surga. Diberkati pekerjaan mereka ya Tuhan, diberkati iman mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati keluarga Bapak dan Ibu Nainggolan, agar rumah tangga ini juga Tuhan, boleh menjadi saluran berkat dan inspirasi bagi keluarga anak mereka yang baru dipersatukan. Demikian juga keluarga Bapak dan Ibu Besi, yang turut juga menyaksikan pada saat ini dalam pembentukan rumah tangga anak mereka di sini. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu di dalam masa tua mereka. Terpuji dimuliakan nama Tuhan, oleh karena para handai tolan tamu yang menghadiri pada saat ini, biarlah kami yang sudah berumah tangga. Diberkati oleh Tuhan juga dalam perjalanan rumah tangga kami. Inilah dua kami ya Tuhan kepadamu, jadilah kendakmu bukan kendak kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Isa Almasih yang menjadi Juhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hadirin silahkan duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Tambunan. Selanjutnya kami akan mengundang Bapak Arta Nainggolan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan juga sebagai perwakilan dari keluarga. Kami persilahkan. Bapak Arta Nainggolan. Salam. Terima kasih kita ucapkan pertama-tama kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh di tempat ini dengan sukacita yang dari Tuhan di mana kita dalam keadaan sehat dan walau biat. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kami dari pihak keluarga Nainggolan mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang datang pada saat ini di resepsi boru kami di mana kita bersukacita semua. Kami sangat berterima kasih atas segala kehadirannya. Marilah kita membawakan keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi contoh, menjadi tauladan ke depan. Biarlah mereka senantiasa di dalam Tuhan untuk menjalankan segala aktivitas mereka sehari-hari. Sekali lagi, kami dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nenggolan. Kami juga mengundang ya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dan sudah menyaksikan untuk bersantap siang bersama di seberang. Hanya di seberang saja di Ambrogio. Baik, acara kita sudah selesai dan kedua mempelai yang bisa sekarang kita sebut dengan Tuan Ronald Besi dan Nyonya Levina Afisan Besi. Sudah tidak pakai Nenggolan lagi ya. Sekarang sudah Besi. Akan meninggalkan ruangan diiringi dengan para pendamping. Bapak Ibu sekalian boleh turut memberikan aplaus ya untuk Bapak kedua mempelai yang baru saja disahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah Sudah cerah ceria Tuan dan Nyonya Roma Besi Kedua orang tua boleh ikut mengiringi kami persilahkan dan nyonya di kawasan dan nyonya dan nyonya selamat menikmati 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 selamat menikmati